Razzia dilapas kelas 1 Madiun ini melibatkan jajaran Polres Madiun Kota serta personil Kodim 0803 Madiun. Razzia pada Rabu malam ini menyasar ke sejumlah blok warga binaan. Usai menggeledah narapidana, petugas menyisir sudut-sudut kamar untuk mencari benda mencurigakan. Dalam Razzia ini, petugas menemukan berbagai benda yang dilarang masuk kamar hunian warga binaan. Benda-benda yang diamankan diantaranya korek api, peralatan listrik, hingga berbagai benda tajam yang membahayakan. Kunrat Kasmiri Kalapas kelas 1 Madiun menegaskan, Razzia ini juga memberikan rasa aman bagi penghuni lapas menjelang Ramadan dan Lebaran mendatang. Sangat terbatas, tetapi inilah kami lakukan. Karena memang keterbatasan kami sehingga kegiatan ini kami lakukan secara periodik, secara berkala. Tidak hanya malam ini, internal kami kami mengadakan itu tiap minggu, kami mengadakan kegiatan seperti ini. Tetapi untuk sok terapi tentunya perlu, bahwa kami memang sinergi dengan teman-teman baik dari Poli dan TNI. Ini masalah yang kami hadapi bersama, artinya tidak semudah membalikan tangan. Kami ingin melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Memang ini mungkin ditemukan karena memang sering kita lakukan saja sehingga mereka sulit menggunakan handphone di dalam. Oleh karena itu, malam ini hasilnya seperti ini. Jadi ini dari upaya-upaya kami yang senantiasa kami lakukan. Barang yang diamankan ini akan dilakukan pendataan hingga nantinya dimusnahkan. Pihak Lepas kelas 1 Madiun akan melakukan evaluasi sistem pengamanan agar benda-benda yang dilarang tersebut tidak lagi masuk ke kamar hunian warga binaan. Pengecekan barang kiriman dari keluarga narapidana juga akan lebih diperkatat.